Hai guys kembali lagi bersama Devil Game Official pada kesempatan kali ini kita akan mereview produk disini ada cover plate HD Spider-Man ya limited Edition yang versi disk ini cover plate untuk PS5 ini ada petunjuknya ya di sini kondisi baru dan ini adalah cover plate import ya guys cover plate import untuk kualitas ini sangat bagus Nah itu untuk caranya ada panduannya berupa gambar ya Hai bahasa Cina nanti bisa kalian ikuti sesuai dengan tutorial video di sini Oke kita langsung review Oke ini cover plate bagian depan ya yang ada motif spiderman nya atau simbiot warna merah dan hitam ini keren ya guys ini 3d 3d paint jadi timbul ya juga kesitu untuk motifnya motif merah atau yang hitam itu dan ini ada logo spiderman nya juga keren kalau kena cahaya itu bisa memancarkan itu ya apa namanya memancarkan logo atau simbol laba-labanya nah ini untuk bahannya juga tebal ya guys tebal mantap jadi untuk kualitasnya ini tidak perlu diragukan lagi oke kita ambil yang bagian satunya ini di bagian belakang nah ini bisa dilihat ya bagian belakang yang ada lubang disk stripnya nah ini tebal ya bahannya tebal banget mantap sekali nah itu ada lubang disknya nah itu diketok-ketok juga mantap tebal bahannya oke nah ini bisa dilihat sisi persisinya nah itu untuk logo laba-labanya ya guys sangat keren nah ini yang sisi satunya ya yang bagian depan juga bahannya sama bagus tebal ini catnya warna doff ya ini catnya warna doff ya dan nah ini coba kita langsung pasang ke PS5 nya ya nah ini PS5 nya kita posisikan dulu posisi horizontal seperti ini ya guys nanti kita buka di bagian ujung yang sebelah kanan kita angkat kita angkat dulu sebelah situ ya kita buka yang sisi depan dulu saja guys nah sebelah kiri situ ya yang diangkat nah itu untuk tangan satunya dikasih di bawah satunya di atas supaya bisa terangkat dan tergeser ya nah ini untuk logo PS nya ini cuma lubang ya guys jadi untuk yang di tipe spaderman tidak ada logo PS nya nah itu cuma polos saja bedanya itu sih guys untuk yang tipe model ori dan web ya bedanya di situ nah ini kita coba pasang ya kita posisikan di bagian lubang yang ada di bodi PS5 ya kalau udah pas tinggal digeser ke arah depan sana ya guys geser perlahan aja sesuai dengan posisi lubang-lubangnya ya nah setelahnya baru kita buka yang sisi satunya atau sisi yang ada lubang disnya atau burenya ya ini ini kita posisikan tangan yang kiri kita menumpuh di menumpuh di sisi bawah lalu yang tangan kanan di sisi atas lalu tinggal ditarik dan digeser ke bawah dan langsung bisa terbuka jadi caranya sangat mudah sekali untuk membukanya nah ini kita pasang untuk platnya yang sisi belakang atau yang ada dis drive nya ya guys ada lubang disnya kalau di posisi horizontal itu di bagian bawah ya untuk yang ada lubang disnya itu kita cari lubangnya kita posisikan pelan-pelan ya supaya nanti tidak merusak pada bodi ya kita ganti posisi tangan guys karena agak susah ya di posisi tadi nah ini posisi kayak gini biar lebih mudah ya guys ini kita tekan ke bawah dan kita geser ke sisi satunya sampai bunyi klik dan sudah berhasil terkunci dengan rapat kita posisikan secara horizontal kita lihat bagaimana hasilnya ya guys nah hasilnya seperti ini terlihat keren ya oh iya sebagai informasi untuk plat yang tipe atau edisi spiderman ini yang official yang ada logo Sony nya itu lumayan mahal ya guys harganya karena memang masuk Indonesia itu dalam jumlah yang terbatas kita sepil untuk harganya yang official atau yang resmi harganya segini guys nah harganya segitu ya guys untuk yang resmi Indonesia sedangkan untuk yang kita jual ini yang kita pasang di video ini ini harganya enggak sampai separohnya ya guys jadi cukup murah ya dengan bahan yang solid dengan desain yang keren finishing yang bagus ee artworknya juga 3D ya guys itu timbul ya keren kalian hanya perlu membayar separoh harga tidak sampai dan untuk jumlahnya ini kita import hanya terbatas banget jadi buat kalian yang benar-benar minat nanti kita taruh link pemberiannya di deskripsi video ya guys stopnya sangat terbatas dan kemungkinan tidak kita masukkan lagi karena memang kemarin kita import juga disana kuantitasnya juga sangat terbatas oke buat kalian yang benar-benar pengen dengan edi spiderman low budget silahkan klik link di deskripsi terima kasih